Jemnas, si Pramuka Kuarkap Kota Bogor melakukan audiensi dengan Ketua Kuarkap Pramuka Kota Bogor D.D.A. Rasim di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Jumat-Tanggal 5 Agustus tahun 2022. Audiensi ini untuk mendapatkan pengarahan dan penguatan dari Ketua Kuarkap kepada 16 peserta Jemnas yang terdiri dari dua regu. yakni regu putra delapan orang dan regu putri delapan orang. Pastikan untuk booster sebelum berangkat. Insya Allah dengan dorongan dan doa dari orang tua kalian bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dengan aman sampai nanti kembali ke Bogor, ujar Kak D.D. Warcap Kota Bogor! Bisa! 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 Ketua Kuarkap Kota Bogor! Bisa! 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 Pagi! Pagi! Gimana kah hari ini, Kak? Seger sekali ya, Kak? Iya, hari ini kita mandi sinar matahari. Ini ultraviolet bagus untuk antibody kita juga ya, kesehatan, vitamin D. Selalunya hari ini ada kegiatan latihan pemantapan Garuda 2022. Jadi calon-calon permuka Garuda ini hadir. Dan ini mereka ini luar biasa dari tingkat siaga sampai penggalang, penegak. Semuanya total ada 338. Jadi ini adalah satu bibit-bibit potensi unggulan untuk warcap Kota Bogor. Dan juga untuk semua lah, untuk pihak sekolah dan sebagainya ya. Dan mereka itu untuk mencapai tahapan bisa hadir di sini, itu luar biasa. Dijinya dengan berbagai pengorbanannya ya, dengan pengorbanan waktu, jiwa, raga, material gitu ya. Dan juga kan mereka harus juga mendapatkan lulus dulu dengan beberapa latihan atau ujian tingkat kecakapan ataupun khusus ya. Jadi ini luar biasa yang tersaring menjadi orang-orang yang hendal. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Pramuka Garuda, dia bisa tangguh, kemudian dia juga bisa mandiri dan bisa berkarakter. Nanti ini menjadi pemuda-pemudi harapan kita ke depan, dimanapun mereka berada, mereka bisa berkarakter. Mempunyai kemampuan kompetensi diri ya, dan juga kemampuan untuk menguasai lingkungan dan kelompok yang menjadi pimpinan-pimpinan ke depan. Dan diharapkan juga mereka ke depan menjadi teladan bagi adik-adiknya nanti. Kedepan mudah-mudahan mereka bisa, kita juga bisa menimbulkan Pramuka Garuda yang baru. Itu saja.